Dari pihak kepolisian yaitu di lantas Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa diperkirakan ini memang agak sedikit berbeda dari sebelumnya untuk rute perjalanan dari pada ASEAN Games kemarin karena memang kali ini ASEAN Paragames ini membawa para atlet disabilitas tentu saja perlu kenyamanan dan juga adanya keamanan bagi mereka karena itu juga dari waktu tempuh yang digunakan diperkirakan sekitar 55 menit dengan kecepatan maksimal 60 km per jam dan kalau tadi kami sempat mengikuti rute dari Wisma Atlet menuju ke GBK rute yang kami lewati ini bisa memakan waktu sekitar 35 menit dengan kecepatan sekitar 45 km per jam dan memang tadi sempat disampaikan evaluasi dari hasil simulasi yang dilaksanakan pada hari ini memang disampaikan baik dari pihak kepolisian yang nanti juga akan mempersiapkan pengamanan dan juga dari INAPGOG sendiri sebagai panitia pelaksana ASEAN Paragames dan juga tentu saja ada dari pihak dinas perhubungan yang mengupayakan untuk bisa memberikan pelayanan terbaik pada perhelatan ASEAN Paragames ini untuk itu disampaikan dari evaluasi hari ini memang akan ada beberapa hal yang harus dilakukan evaluasi terkait dengan pengamanan dalam membawa atlet dari Wisma Atlet Kemayoran menuju ke beberapa venue karena memang ada beberapa venue yang baru tidak digunakan pada ASEAN Games untuk itu perlu diperhatikan baik itu dari pengamanan dan juga tempat parkir untuk kendaraan yang akan membawa para atlet ini karena tentu saja akan ada banyak kendaraan yang besar yang akan digunakan untuk membawa para atlet ini untuk itu juga masih akan dilakukan evaluasi lanjutan dari pihak kepolisian dan juga panitia INAPGOG dan dinas perhubungan untuk bisa memaksimalkan karena mengingat waktu untuk perhelatan ASEAN Paragames ini sudah tinggal menghitung hari atau pada tanggal 6 Oktober mendatang untuk itu juga dari pihak INAPGOG berharap untuk kesiapan kali ini sudah maksimal untuk itu tadi juga dari komunitas disabilitas juga ikut dalam simulasi untuk bisa melihat dan merasakan seperti apa kekurangan maupun kelebihan ataupun yang ingin perlu diperbaiki dalam pelayanan ini agar nanti pada saat perhelatan semua fasilitas, semua pelayanan ini bisa digunakan dengan baik untuk para atlet Tezar